Intro Artis Indonesia Nikita Mirzani alias Nikmer ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Penatapan Nikmir sebagai tersangka rupanya mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Dibuktikan dengan karangan bunga yang membanjiri markas kepolisian Resor Kota Serang. Ini adalah penambakan karangan bunga yang berjejar di depan gedung utama Polres Serang Kota yang terletak di Jalan Amatiani, Kota Serang, Banten. Karangan bunga itu ditujukan untuk Kapolres Serang Kota Kombes Polnugroho Arianto yang berisikan ucapan terima kasih telah menjadi pengawal hukum Indonesia. Selain dari masyarakat, aliansi Pegiat Medsos Indonesia pun turut mengirim karangan bunga tersebut. Kiriman karangan bunga itu sebagai bentuk dukungan untuk Polri agar menciptakan kedamaian di internet. Diberitakan sebelumnya, penyidik Satuan Resor Kriminal Polres Serang Kota telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kekejaksaan negeri Serang. Usai SPDP kecari serang menerima surat penetapan tersangka Nikita Mirsani dalam perkara UU ITE. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!